Intro Lebam-lebam Emang polisi lihat dari mana kan Udah dikubur juga terus Data dari mana ini Kemarin kan udah ada datanya tuh Dari dokter Dari dokter itu Dari penyakit lambungnya Jadi mungkin sesak nafas aja Langsung pingsan Jadi gak ada apa-apa Saya tiba punya data-datanya Selama ini Jadi ada dari rumah sakit al-islam Ada datanya Jadi gak mengadang-adang Jadi dari jantung dan itu gak sehat semua Gak ada biru-biru Kalau mau biru-biru gak ada Oh gak ada biru-biru Yang harus mandiin juga bisa jadi saksi Ini aku sebetulan Aku yang mandiin Kebetulan terus juga Sempat aku cium-cium dulu Ya Alhamdulillahnya mah Proses meninggalnya mamakun Alhamdulillah Luar biasa bagus ya Dalam artian Semuanya diberikan pelancaran Semuanya Alhamdulillah Sama Allah Tidak dihebetkan Sama Allah Untuk hal itu Saya belum tahu ya Karena nanti mungkin Saya juga akan ke rumah sakit Karena dipisum Seperti pisum Kita juga pengen lihat Pisumannya seperti apa Kan dia lagi Lagi pingsan Lagi pingsan Gak tahu kenapa Dari pihak putri Yang saya tanyain Gimana mama dimana Katanya Ayah mau ke situ Jangan dulu ya Katanya Ini mama lagi di pisum Ya itu gak tahu Ya saya gak tahu Itu gak tahu Cuman yang saya dengar Dari temannya putri Ya memang seperti itu Cuman gak tahu Apa Mungkin bukan pisum kali ya Mungkin dia ngomongnya pisum Cuman mungkin memeriksa Apa yang ada di keseluruhannya Karena kan udah kelihatan biru-biru Dan di jalan tuh udah gak ada Yang ada biru-biru makanya Kalau biru-biru Yang kan yang memandiin juga pada lihat sendiri Apa ada tindakan yang ibaratnya yang Tidak wajar Apa ini juga ngebunuh istri saya Ini kondisinya mama pingsan Kondisinya pingsan dan sempat kejang-kejang Nah kita gak tahu Maksud dalam artian kejang-kejang itu Apakah memang proses pencabutan Sakaratul maut atau apa Kita gak tahu Cuman katanya Ketika di perjalanan juga sebenarnya mama udah gak ada Maksud dalam artian kejang-kejang Dan berpaskan Dan berp zoals Dan berp Physik Dan berpulia Berpulihan Berpulia Berpulihan 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 Terima kasih. 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 Kita lagi melanjutkan lemak tangga sama dia. Dia aja gak tau. Kalau selama tiga bulan kebelakang sebelum cerai itu, aku tuh udah kayak orang lantung, kayak orang gila. Tapi aku nahan itu semua. Gak ada yang tau. Aku jalan di pinggir jalan sendirian. Tengah malem. Tidak tau cari ketenangan. Karena aku gak tau kenapa suami saya begitu. Walaupun saya ngerasa, saya gak bergunda. Itu loh. Saya gak bergunda. Sebagai seorang perempuan. Sebagai seorang istri. Kalau saya dihitungin sama suami. Ketemu dengan keluarganya dulu mungkin ya. Dengan orang tuanya. Pengen banget. Udah kangen banget. Udah lama gitu. Pengen ngobrol. Ya, sharing gitu kan. Karena saya juga kan dua bulan ini juga Melanglang gue analisnya. Gak di stay di satu tempat keliling Indonesia gitu. Maksudnya. Untuk kayak semacam penenangan diri. Saya gak pernah melupakan sejarah ya. Maksudnya. Kita gak bangun ini sama-sama. Dari nol. Dari minus malah gitu kan. Ini bukan cuma masalah harta. Bukan sama sekali. Demi Tuhan tidak. Cuma ini masalah siapa yang menemani kita ketika kita dibawa. Dan berjuang. Siapa orang gitu. Saya gak akan pernah meninggalkan dia gitu kan. Kalau dia mau pergi silahkan. Tapi saya gak akan meninggalkan dia. Kalau saya sih selalu mencoba untuk berubah. Mungkin tapi gak ada yang sempurna ya kan. Maksudnya. Untuk lebih baik gitu kan. Cuma ya mungkin kesabarannya beliau sudah habis. Atau gimana. Aku gak tau gitu kan. Udah sembilan tahun saya mencoba untuk merubah sifatnya dia. Dia udah pernah perjanjian. Dia mau berubah. Tapi balik lagi ya. Lebih ke prinsip hidup. Saya pengen cari ketenangan. Dirinya lebih baik lagi. Itu pahala buat saya. Dia seolah-olah menantang saya. Untuk kembali lagi bersama dia. Untuk mencoba lagi berusaha membetulkan seseorang. Tapi saya udah gak bisa. Saya udah gak sanggup. Saya harus memenahi diri saya sendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.